Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu selamat datang di channel tentang Android 123 baik di video kali ini saya bakalan ngasih tips atau triknya bagaimana cara downgrade atau upgrade Chrome Xiaomi ya teman-teman baik untuk tutorial kali ini saya mencoba menggunakan Xiaomi Redmi 5A teman-teman yang saya akan taikan versinya atau saya akan upgrade ke versi sebelasnya Chrome ini masih menggunakan ROM 7 ya teman-teman dan sebetulnya saya lebih merasa enakan di custom ROM OS 7 ya teman-teman ya OS nuggetnya dan kali ini saya akan coba untuk upgrade ke Android Oreo teman-teman nah sebetulnya saya belum pernah coba katanya sih ya memang enak katanya di ROM memang kalau kalau untuk pemakaian mungkin lebih enak di ROM yang lebih tinggi Oke tapi kalau bagi saya untuk sistem operator itu lebih nyaman di Android 7 teman-teman ya Oke langsung saja buat teman-teman yang ingin mencoba cara upgrade atau downgrade ya teman-teman ya silahkan ambil linknya di deskripsi saya nah baik untuk downgrade misalkan anda menggunakan Xiaomi Redmi 5A dan versi Androidnya sudah OS Oreo ya Android 8 bisa kalian turunkan ke versi Android 7 itu namanya downgrade ya dan untuk upgrade-nya misalkan ini saya menggunakan Redmi 5A untuk ROMnya masih di OS 7 dan saya akan upgrade ke versi 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 8 atau Oreo nah jadi downgrade itu meningkatkan versi teman-teman ya dan untuk downgrade itu menurunkan versi dan untuk upgrade itu menaikkan versi teman-temannya seperti itu dan untuk teman-teman ini varian ya bisa kalian menggunakan ROM yang 7 ini atau nugget dan bisa juga menggunakan ROM 8 atau Oreo nah gimana enaknya kalau disini saya akan mencontohkan saya akan upgrade dari versi 7 ke versi 8 teman-teman baik langsung saja disini saya akan mencoba ekstrak dulu Mi Flash tool dan ROM yang versi 8nya lc Android 8 atau Xiaomi 11 ya untuk yang ROM OS 7 itu masih menggunakan MIUI 9 atau Xiaomi 9 ya baik kita tunggu sampai ekstrak ini selesai baik sobat ekstrak untuk untuk ROMnya sudah selesai sekarang kita buka Mi Flash tool ya kita buka untuk Mi Flash toolnya baik setelah sampai disini kita klik select dan cari ROM upgrade ya dari Xiaomi Redmi 5A kita klik OK dan disini ada clean out kita checklist OK baik selanjutnya untuk menghubungkan Xiaomi Redmi 5A karena kita menggunakan mode EDL ya saya menggunakan seperti biasa yang seperti biasa pin out atau tetap test point EDL ini kita hubungkan ya oke gagal selanjutnya kita ulangi yang kedua juga gagal kita ulangi lagi teman-teman oke sudah terlihat oke sudah terhubung ya dan selanjutnya kita klik refresh sudah terbaca ya qualcomm 6 dan qualcomm redmi ini sudah terdeteksi oleh PC setelah sampai disini kita kita langsung klik plus ya teman-teman oke sudah berjalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat sampai tahap ini kita sudah selesai memplash atau mengupgrade untuk oke untuk di smartphone kita langsung saja cabut kabel USB dan hidupkan smartphone oke karena disini saya ingin mengasih cuma tips atau triknya saja teman-teman ya dan ini downgrade kita sudah selesai teman-teman ponsel ini bisa menyala ke Android terbaliknya karena kita sifatnya upgrade disini oke nah untuk downgrade nya gimana bang oke untuk downgrade nya itu caranya sama saja cuma yang membedakan itu file nya ya dan ini ada file Xiaomi 9 dan Android 7 dan ini ada Android 8 Xiaomi 11 MIUI 11 nah seperti itu ini yang membedakannya jadi dari ROM atau firmware nya yang membedakan upgrade dan downgrade untuk Mi flash tool nya sama saja bisa menggunakan Mi flash tool 2018 2017 terserah kalian ya yang cocok yang mana oke nah di deskripsi saya saya sudah menyiapkan sebuah Mi flash tool 2018 dan firmware upgrade dan firmware downgrade nya sudah saya sertakan di deskripsi teman-teman ya oke karena banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang ingin mendowngrade dan ingin memasang custom recovery atau apa ya silahkan download link nya di deskripsi saya jika teman-teman tidak bisa mendownload atau harus melewati link Adply karena sebagian firmware saya melewati link Adply ya silahkan tonton video sebelumnya yang sudah saya upload ya cara melewati link Adply oke di bagian ini kita sudah selesai bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya oke biar saya lebih enak lagi atau lebih semangat lagi membuat sebuah konten ya update video setiap hari teman-teman oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati